Intro Anda masih bersama WB Waktu Indonesia Bercanda Kami tak selain singa mungkin yang ini juga bisa disebut sebagai yang identik dengan rasa malu Nih ini dia, ini diagramnya boleh dijelaskan Cah Nih batuk-batuk mikir nih Jadi begini ya Ini Putri Malu apa Amubah ya Cah? Ini Putri Malu ini Ini Putri Malu Dari mana tahunya Cah? Anda lihat, Anda lihat ini banyak sekali tanaman sebenarnya Banyak disimpulkan dengan huruf A ini Putri Malu Ini adalah tanaman Putri Malu E, C, D Ini sebenarnya B Ini bukan Putri Malu ini tanaman tanaman Ini bengkoang Ini kedele berambut Kedele itu kalau disimpulkan ada rambut-rambutnya Terus ini kecambah kerucut Kemudian ini asem kering Ini Putri Malu Ini Putri Malu Sui Getuk ini artinya Putri Malu Sui Getuk Sui Getuk Bahasa mana itu Pak? Ini bahasa mana? Irlandia Baru Irlandia Baru Irlandia Baru Ini C ini Fruit Stun Apa itu? Apa itu? Asem Fruit Stun Selanjutnya Pak Ini D Ini mana D itu tadi? Pocok kiri Pak Oh ini D ini Huls Ini kan kedele ini kan Berbulu Iya Ini sama orang yang Gak paham ke diri dikira ulet Makanya di Huls 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 Mulai puyeng Mulai puyeng nih Huls Yang terakhir Pak Ini bengkoang ini S Von Mimos Von Mimos ini nama orang S nya ini suka Jadi Von Mimos ini suka bengkoang Luar biasa Nah Tanggungnya begini Kaitannya ini dengan Dulu Ini semua tanaman ini sederajat Tapi Kenapa ini menjadi namanya Putri Malu Karena anda lihat Mereka dalam tumbuhan ini ada juga sekolah ternyata Oh Nah kita aja gak tau Ini analoginya mereka ini sekolah Kalau anda lihat Ini yang namanya Cugedok tadi Ini bukan Ini B1 Nilainya 6 Yang D ini nilainya plus 2 E ini plus 3 Ini sebenarnya ada plus 4 Nah Si Foodstun atau Si siapa ini Joggedok atau Putri Malu ini Nilainya cuma setengah Nah Karena dia nilainya paling rendah Dia malu Oh Ini nilain Nilainya Tapi Ini merupakan penjelasan yang luar biasa Ya Tapi Ini juga termasuk penyiksaan yang luar biasa Hahaha Salam dong Mau nanya nih Kalau misalnya nama seseorang Berpengaruh gak menjadikan dia menjadi seorang yang lebih pemalu Of course Of course Anda ingat Shakespeare pernah mengatakannya Shakespeare itu orang mana pak Shakespeare itu orang Inggris Dia seorang sastrawan terkena Shakespeare Oh What is the name Siapa namamu Apa What is the name What What is the name Siapa namamu Oh Ya 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 Dia tanya siapa namamu Kak Ya Mungkin dia pengen kenalan sama calon toh Iya Apa arti sebuah nama kalau dalam bahasa Indonesia Artinya nama itu membawa sesuatu Seperti tadi Asam Namanya asam itu membawa rasa Kalau asam itu pasti kecut Gula Namanya gula itu membawa rasa Kalau gula pasti manis Garam, nama garam itu membawa rasa Kalau garam pasti asin Nama manusia juga seperti itu Ada nama-nama yang mungkin Membuat pemilik nama itu menjadi malu Oh contohnya seperti yang ini mungkin Ada contoh? Coba silahkan ditunjukkan Royal Jelly nama bapak ini Bapak ini sebenarnya satu keluarganya Keluarganya banyak Jadi Dia Royal Jelly nama ini anak pertama Yang kedua? Adiknya Ginseng Terus adiknya satu Lagi adiknya yang ketiga itu Giko Pilupa Jadi keluarganya itu Ini keluarganya Bapaknya namanya Multi Ibunya namanya Vitamin Keluarga Multi Vitamin Terdiri dari Royal Jelly Ginseng dan Giko Pilupa Nah itu kan kalau itu Pak Satu lagi nih Pak ada lagi Nah Gimana Pak? Namanya Satria Bajahitam Ini memang kadang-kadang orang tua itu Kalau memberi nama anak itu harus Ya dipikir jauh-jauh ya Memang sebenarnya Satria Bajahitam itu pahlawan Tapi kalau anak sampai diberi nama Satria Bajahitam ini kan beban Kan Satria Bajahitam ini Pembasmi kejahatan Padahal Satria Bajahitam yang ini Bukan pembasmi kejahatan Apa dia? Tapi dia selalu datang ke hajatan Jadi kan jangan berlawanan Ini membawa beban berat loh Pembasmi hajatan Satria juga bukan Satria belum tentu Dari baja juga bukan Hitamnya kali Pak diambil dari hitamnya kali Pak Hitam kan cuma rambutnya doang Jadi Satria Bajahitam ini kalau jadi satu Ini kan kendalanya harus belalang tempur Dia tahu belalang tempur Kenapa? Ini saking malunya dia ini bisa kita lihat Makanya matanya dia tutupin Tapi Cang kalau itu kan Satria Bajahitam Kalau nama yang satu lagi ini gimana nih Cang? Ada lagi Ada Ini siapa ini Pak? Saya kayak kenal nama ini Siapa ini Pak? Apa Pak? Ayo dicek dulu Ini KTP saya Itu kan nama cewek Pak Dipake cowok Anda jangan terjebak sebuah nama Ini namanya sebenarnya Nama cowok banget Oh slip List List itu nama cewek Orang Sunda juga panggilannya list itu gelis Artinya Kalau ditambahin gel Pas di cewek gelis Karena ini cuma list Gelis kan artinya cantik Ini kan cuma tik Loh tik itu jantik karena laki-laki Tik no Oh iya benar Tik to Pratik no Pratik yo Kan tapi paling enggak Pak Dulu misalnya ada Bambang Agus Jarot Nah kan udah jelas itu laki Ini kan orang masih Itu mainstream Kali Bapak waktu itu waktu lahir Ntar laki apa perempuan ya Eh kita kasih nama yang tengah-tengah aja deh List Nah Sebentar 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 Kamu Bapakku apa? Enggak maksudnya Kasih yang jelas Laki-laki namanya Ini karena Mohon maaf ya Dulu memang Ini orang tua saya itu Ngefans sama Pebulu Tangkis kita Siapa itu Pak? Rudy Hartono Pema Perai 8 kali juara All England Rudy Hartono Iya Itu karena elegan Wibawanya dia di lapangan Itu ngefans orang tua saya Sekaligus melihat Kelincahan pemain Bulu Tangkis kita juga Siapa? Lius Pongo Nah makanya saya gabungan dari itu Rudy Hartono dan Lius Pongo Jadi Lius Hartono Tapi Nica Kalau Bapak ngefans juga Sama Rudy Hartono Loh ngefans Makanya kalau saya punya anak Saya kasih nama Karena orang tua Nama anak kasih nama Rudy Hartono Makanya anak saya begitu lahir Saya kasih nama Rudy Hartono Oh gitu Istri saya protes Kenapa? Pak kenapa dikasih nama? Wah belum tau Rudy Hartono itu top Juara oleh yang 8 kali Biar dia sukses Loh anak kita kan perempuan Pak Kenapa namanya Rizky? Tapi di Salon Pak Banyak orang yang bertanya nih Kalau malu Cara mengatasinya itu gimana? 10 tips mengatasi malu Saya tulis biar jelas ya Ya Asik Malu Di Nah ini 10 tips Menghadapi Eh baru satu Pak baru satu Mari kita hitung bersama-sama Sangat satu Sangat satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Ini luar biasa Benar-benar Benar-benar Tapi itu kan jadi satu kalimat Tapi kan yang penting 10 Itu kalau dikurangi satu kata juga Tidak masuk Coba nih Jadiin satu 10 tips itu Pasti anda tidak akan malu Wow Sungguh luar biasa Nah Tapi kalau nonton Masih ada hal-hal lain yang luar biasa Makanya jangan kemana-mana Tetap di WIB Waktu Indonesia Bercanda Karena selama ini Perempuan ini cuma khayalan Pak Sampai jumpa